Dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh, masyarakat mulai berburu madu. Penjual madu asal giling Kecamatan Gunung Wungkal, Agus Widodo pun kebanjiran pesanan. Madu mengandung antioksiden dan antibakteri sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kondisi ini membuat seorang penjual madu asal desa giling Kecamatan Gunung Wungkal bernama Agus Widodo meraih keuntungan dari adanya usaha yang ia lakukan. Agus menjual madu bunga randu yang merupakan madu unggulan asal Kabupaten Pati. Madu ini memiliki aroma dan rasa yang khas dan jauh lebih sedap daripada madu-madu yang lain. Madu ini hanya mampu diproduksi setahun sekali menyesuaikan musim bunga randu itu sendiri, sehingga kelanggaan madu tersebut meningkatkan nilai jual. Harga madu randu yang Agus jual senilai 100 ribu per botol dalam berat kemasan 700 gram. Kini, ia menyimpan persediaan madu bunga randu mencapai 1 kuintal. Hal itu dilakukan agar ia bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, harga madu bunga randu cenderung stabil. Ia mengatakan jika kualitasnya semakin bagus, maka madu tersebut layak dihargai 120 ribu. Namun ketika kualitasnya turun, madu itu pun hanya mampu dihargai 80 ribu saja. Konsumen yang tertarik dengan madu yang ia jual tak hanya menjangkau Kabupaten Pati, namun juga daerah luar Jawa seperti Bali dan Sumatera. Lebih lanjut, Agus menyampaikan dalam sekali panen, lebah mampu memproduksi madu bunga randu sebanyak 2 kali dengan interval 20 hari setelahnya. Dari Pati Singinugraha, Mitropos, melaporkan.